Dari lirik, irama hingga suara, sebuah lagu yang diposting tiktoker anonim Ghostwriter977 terdengar seperti musisi besar Drake and the Weeknd. Heart on My Sleeve yang dibuat dengan kecerdasan buatan membuat para penggemarnya terkesan, tapi sejumlah tokoh industri musik menyesalkannya. Menurut pakar, hal itu tidaklah sulit untuk dibuat. Pengetahuan yang memiliki suara, kamu tidak perlu banyak data dari Weeknd untuk membuat suara yang berbicara seperti dia. Universal Music Group yang mewakili kedua artis itu mengeluarkan pernyataan yang menekankan perlunya melindungi karya musik para artis. Namun menurut para ahli, eksperimen dengan AI seperti ini berulah tahap awal. Wang mengajar tentang musik dan kecerdasan buatan, dan prihatin dengan pesatnya perkembangan AI. Apa yang berbeda adalah bagaimana kita berkommunikasi, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengadakan, bagaimana kita membuat art. Menurut Rebecca, industri musik harus memutuskan bagaimana cara melawan atau menggunakan AI. Do they decide that it's the best way to make money is to start churning out AI songs that don't have much human involvement, so they can pocket the sales of those and not pay artists? Sementara itu, musisi Grimes meluncurkan perangkat lunak suara kecerdasan buatan yang memungkinkan orang lain membuat musik dengan suaranya. Dan ia menawarkan pembagian royalti sebesar 50 persen. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.